Assalamualaikum, ya guys, di video kali ini saya Faisal Fib akan sharing bagaimana cara untuk membuat sandi layar kunci dengan pola, sidik jari, dan pengenalan wajah di hape Xiaomi Redmi 10C, Redmi Note 11, Poco M4 Pro, dan hape Xiaomi lainnya seperti yang tertera di judul. Nah, di video kali ini saya mempraktekannya menggunakan Xiaomi Redmi 10C dan caranya sama aja ya guys. Oke guys, langsung saja kita ke tutorialnya. Jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya guys. Nah, di sini belum ada kunci layarnya. Nah, pertama silakan kita masuk ke menu setelan pada hape kita. Oke, setelah kita masuk ke menu setelan, selanjutnya silakan kita masuk ke bagian menu sandi dan keamanan. Nah, setelah kita masuk ke sandi dan keamanan. Di sini kita buat dulu kunci layarnya. Kita masuk ke bagian kunci layar. Nah, untuk kunci layar, di sini ada tiga tipi ya guys. Ada pola, pin, dan sandi. Nah, silakan kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian. Di sini saya akan coba yang pola. Nah, di sini ada keterangan. Ingat sandi anda. Ingat sandi layar kunci anda. Jika anda lupa, anda harus menghapus seluruh data perangkat termasuk foto dan kontak. Lalu buat yang baru. Di sini kita klik mengerti. Nah, di sini kita buat ya guys polanya. Kalian bebas ingin membuat pola seperti apa. Selanjutnya kita gambar pola yang sama seperti tadi. Selanjutnya kita klik konfirmasi. Nah, di sini ada keterangan ya guys. Tambah sidik jari. Nah, di sini saya klik batal aja. Kita bisa juga mengakses untuk menambahkan sidik jari melalui menu yang ini. Kita masuk ke bagian buka kunci dengan sidik jari. Nah, selanjutnya kita gambar pola kita yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya kita tambahkan sidik jarinya. Nah, di sini kita sentuh sensor sidik jarinya. Untuk Xiaomi Redmi 10C, sensor sidik jarinya ada di belakang. Nah, di sini kita sentuh. Jika sudah bergetar, kita lepas. Kita sentuh lagi. Nah, kita ulang-ulangi ya guys. Posisinya kita ubah-ubah ya. Jangan hanya fokus pada satu titik. Nah, berhasil ditambahkan. Nah, selanjutnya kita klik selesai. Nah, kita bisa menambahkan sidik jari kita yang lainnya menggunakan menu yang ini. Nah, di sini gunakan sidik jari untuk. Kalian bisa mengaktifkan sidik jari untuk layar kunci, Sandy Privacy, dan kunci aplikasi. Nah, selanjutnya di sini kita akan kembali dulu. Di sini kita akan menambahkan buka kunci layar dengan pengenalan wajah. Kita masuk ke bagian menu yang ini. Di sini kita gambar polanya. Nah, di sini kita klik mulai. Perhatian, buka kunci dengan wajah kurang aman dibandingkan dengan pin, sandy, atau pola. Perangkat Anda mungkin bisa dibuka dengan foto Anda atau foto orang lain, objek dengan penampilan yang mirip. Kita klik berikutnya. Nah, berhasil ditambahkan. Selanjutnya, kita klik selesai. Nah, sekarang kita sudah berhasil ya guys menambahkan ketiga opsi buka kunci. Di sini ada settingan ya. Tetap di layar kunci setelah membuka kunci. Di sini kita non-aktifkan saja. Kalian bebas ya sesuai dengan keinginan kalian. Ini fungsinya apabila kita menekan tombol power, maka dia langsung terbuka guys tanpa kita swipe ke atas lagi. Nah, di sini ada settingan buka kunci dengan data wajah. Nah, di sini kita aktifkan saja. Nah, di sini ada juga settingan izinkan buka kunci dengan wajah saat layar menyala. Silakan kalian setting sesuai dengan keinginan kalian. Waktunya sekarang kita uji coba ya. Sekarang kita buka dengan pengenalan wajah dahulu. Nah, seperti ini dia langsung terbuka ya guys tanpa kita swipe ke atas. Selanjutnya buka kunci dengan pola. Di sini saya tutup pengenalan wajahnya. Oke, sekali lagi kita coba. Nah, seperti itu. Selanjutnya buka kunci dengan sidik jari. Nah, seperti itu. Oke guys, semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Terima kasih.